Markas militer Israel di wilayah Galilea dihantam roket militan Hezbollah. Akibat serangan itu, sebagian besar pasukan Israel dilaporkan tewas. Markas militer Israel di Galilea yang digempur ini bertubi-tubi dihantam Hezbollah dengan pesawat nirawak terbaru mereka. Serangan ini dilancarkan pada Senin, 5 Agustus 2024. Dari pernyataan resmi militan Hezbollah, serangan itu dilancarkan Hezbollah pada divisi ke-91 Israel. Markas militer itu terpantau baru didirikan di barak elit tersebut. Yang mana markas di barak elit ini dilaporkan diisi oleh pasukan IDF yang punya pangkat moncer. Hezbollah juga dilaporkan menggunakan satu skuadron pesawat nirawak bunuh diri untuk melancarkan serangan tersebut. Akibat serangan ini, beberapa tentara Israel tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka serius. Hezbollah sendir secara terbuka menyatakan bahwa pasukannya akan melakukan balas dendam. Balas dendam ini dilancarkan sebagai balasan atas tewasnya pemimpin Hezbollah dan juga pemimpin Hamas dalam serangan akhir Juli lalu. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!